Sebuah atap dan tembok dapur di Ngariboyo, Magetan, Roboh pasca diterjang hujan deras. Tidak ada korban jiwa karena saat kejadian tidak ada penghuni di dalam rumah. Hujan deras yang terjadi pada Rabu sore kemarin menyebabkan tembok dan atap dapur milik Paidin, 85 tahun, warga desa Pendem, Kecamatan Ngariboyo, Magetan, Roboh. Petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Magetan, Kecamatan, dan TNI setempat melakukan kerja bakti membersihkan puing reruntuhan bangunan yang sudah lapuk tersebut. Kartini salah satu tetangga korban menjelaskan, longsor terjadi pada Rabu petang kemarin pasca terjadi hujan deras. Rumah dalam keadaan kosongnya karena sang pemilik rumah ikut anaknya di luar kota. Tidak ada korban jiwa, hanya kerusakan bangunan dan beberapa perabotan dapur. Jadinya, ya, hujan kan sore hujan lewat sekali mas, jam 4 sampai jam 6, habis itu saya pulang cari padi, sampai rumah mandi, habis mandi makan, habis makan dengan suara gerubiak, kirain apa yang jatuh, eh ternyata rumahnya mbah kong. Tapi posisi rumah kosong mas, enggak ada korban jiwa. Yang rusak apa itu? Yang rusak itu dapur. Atapnya? Iya, atap sama temboknya jatuh. Ada yang rusak enggak peralatan dapur gitu mungkin? Yuk, ringsek-ringsek ada, ya, wacan, panci, apa itu. Catatan BBD Magetan, selain bangunan roboh akibat hujan deras kemarin, juga terjadi longsor di desa Selotinata, kecamatan Ngariboyo Magetan, yang menutup akses jalan antar dukung. M. Ramzi, JTV Magetan